Intro Woi bun, sebelum gue bahas modul magisk GPU performance yang versi 9 Disini gue ada rekomendasi aksesoris yang sekarang itu lagi rame dan lagi booming bun Kemarin abis liat-liat review softcast sama tempered glass itu disebelah Saking penasaran, gue langsung beli full set bun Disini ada anti gores, anti goresnya ini memang dikhususkan buat game Disini juga ada softcast dan bahannya juga dari karet bun Nah bun, disini gue sudah bisa nebak, kalau misalkan hp belum pakai baju kan Atau mungkin lcd nya itu masih pakai plastik keresek bawaan pabrik Disini gue ada rekomendasi tempered glass, anti intip, anti cap jempol, dan anti pecah bun Dan disini bang ojan punya rekomendasi softcast yang sekarang ini lagi rame bun Kalau misalkan dari bahannya, ini bahan karet Jadi kalau misalkan telur cepelok itu kebanting itu kagak mungkin pecah bun Awalnya sih gue juga agak sedikit meragukan gitu bun Ah paling sama aja kayak softcast lain Pas udah sampai rumah terus bang ojan cek Beuh ternyata bahannya emang bener-bener ajib banget bun Ini dari karet dan warna hitamnya itu warna hitam dok Jadi kagak mudah kotor dan kagak mudah kegores Dan untuk anti goresnya juga bener-bener licin banget ini bun Enak banget buat main PUBG apalagi buat main ML Nah kalau misalkan lu penasaran lu kepoin aja Link ada di kolom deskripsi sudah gue siapin Disitu juga gak hanya Redmi Note 7 aja Banyak banget bun Disini udah ada softcast Terus kalian bisa mencari aksesoris lain seperti tempered glass Terus kalian bisa mencari buat pelindung kamera Biar kagak burik kamera lu Dan disini juga untuk softcast yang terbaru juga bun Pokoknya silahkan kalian cek aja di bawah Pokoknya lengkap buat device-device terbaru Atau mungkin kalian pengen lihat langsung Review aksesoris-aksesoris untuk device lain Silahkan kalian kunjungi aja channel bang tekno Yang sudah bang ojan siapin di kolom deskripsi secara gratis Mendingan langsung aja gas langsung kepoin Bikin hape lu ganteng, bikin hape lu cakep kayak bang ojan bun Kisho jedan Kisho jedan Bikin hape lu ganteng Terima kasih telah menonton Oke lanjut, sekarang saya akan membahas module magisk GPU performance yang versi 9 Video yang kemarin itu cuma cuplikan saja bagaimana cara atur modenya Misalkan ada yang belum paham sama module magisk ini Jadi mode magisk ini fungsinya buat naikin clock speed CPU di telur cepat kalian Jadi semakin tinggi clock speed yang ada di kernel custom Otomatis makin bagus juga performanya Pasti ada yang nanya nih Bang, module magisk ini support telur cepat model apa saja sih? Ya sebenarnya sih module magisk ini gue buat untuk universal atau buat semua device Tapi mode nya itu hanya support untuk kernel HMP dan beberapa dari kernel AS saja Ya contohnya beberapa kernel yang punya governor interaktif dan performance Kalau misalkan hp lu tidak ada governor interaktif sama performance Ya otomatis mode itu tidak akan jalan atau tidak akan efek sama sekali Nah governor ini gue aktifkan di 2 CPU Dari cluster 0 dan cluster 1 Dan untuk tweak yang selanjutnya GPU governor yang gue set ke mode performance juga Nah mending kita pasang dulu aja modenya jadi biar gue lebih gampang gitu jelasinnya Nah cara pasangnya kagak susah-susah banget jom Cukup buka aja magisk manager Terus gulir ke bagian module Dan pasang lewat penyimpanan Nah mode magisk ini support untuk magisk yang versi lama sampai versi yang terbaru Bahkan magisk sknery juga sudah bisa pasang module magisk ini Nah kalau misalkan kalian mau pakai module magisk ini Jangan lupa jom Buat pasang module magisk busi box Soalnya tanpa busi box Module magisk ini kagak gak akan jalan bun Oke pemasangan modul nya sudah beres Sekarang kita restart aja telur ceplok nya Oke bun Kalau misalkan telur ceplok nya udah nyala Cara cek module magisk sudah terpasang atau gagal Kalian buka aplikasi route explorer Dan masuk ke directory root Kemudian kalian gulir aja ke bawah Dan cari folder yang bernama system Nah kalau misalkan sudah ketemu cukup masuk aja Dan disitu ada folder bin Nah kalian masuk ke folder bin Kalian cari dua file yang bernama p0 dan p1 Jadi cuma ada dua file aja Kalau misalkan kedua file itu kagak ada Sedangkan lu udah pasang module magisk nya Berarti itu module magisk gagal terpasang Kalian bisa pasang ulang Nah disini ada kan p0 dan p1 Nah kalau misalkan p0 itu mode balance Nah sedangkan p1 itu adalah mode performance Nah di p0 sama p1 ini Cuma ditambahin tiga tweak aja jom Tweak yang pertama nih Merubah governor di kluster kosong Dari core 1 sampai core 4 Terus tweak yang kedua itu merubah governor di kluster 1 Dari core 5 sampai core 8 Terus tweak yang ketiganya itu adalah merubah governor di GPU yang ada di telur 10 kalian Karena p0 ini adalah mode balance Jadi CPU governor yang di set itu adalah interaktif Dan GPU governor nya adalah MSM adreno Dan untuk p1 itu mode performance atau mode game CPU governor yang di aktifkan itu performance Dan untuk GPU governor nya juga performance Misalkan mode magisk ini dipakai sama mediatek yang bukan adreno Jadi tweak yang ketiga itu tidak aktif Jadi tidak berjalan Ya mungkin nanti di update yang selanjutnya Bang ojan bakalan bikin GPU performance yang di khususkan buat mediatek Dan GPU performance yang di khususkan buat kernel AS Intinya sih kalian sudah paham P0 itu adalah mode balance Dan p1 itu adalah mode performance Nah kalau misalkan kalian ingin main game Ya kalian aktifkan p1 Kalau misalkan kalian beres main game Ya kalian aktifkan p0 Ya sebenarnya sih tidak masalah Kalian aktifkan p1 terus menerus buat harian Itu tidak apa-apa Cuma resikonya itu baterai di android kalian itu bakalan boros Dan android kalian itu bakalan anget Jadi sudah seperti gorengan Nah cara aktifkan nya atau cara set nya Kalian masuk aja ke aplikasi masa depan suram Yaitu terminal emulator Nah kalian buka aja Kemudian kalian ketik aja Jangan pakai E Selanjutnya kalian ketik P0 Enter Nah tunggu aja prosesnya Sampai selesai Kalau misalkan sudah selesai Berarti modenya sudah berubah Jadi kalian tinggal bermain game Terus kalau misalkan kalian beres main game Terus mau ubah lagi ke mode balance Atau ke mode default Cukup kalian masuk lagi aja Ke aplikasi masa depan suram Ketik su enter Ketik p0 enter Tidak ribet Tidak perlu di restart Tidak perlu pasang apa-apa lagi Pokoknya cuma ada 2 mode aja P0 Sama P1 Cuma sayangnya disini Bang Ojan tidak test di game Dan Bang Ojan cuma test aja Di aplikasi thermal throttling Disini Bang Ojan menggunakan Mode performance Dan Bang Ojan tes selama 5 menit Emang ada Tidak tahu error Tidak tahu bug Atau tidak tahu apa Disini Pokoknya dari nilai gips nya Tidak perlu menunggu angka Jadi yang menunggu angka itu Minimal sama rata-rata Sedangkan max nya itu kosong Modul magisk GPU performance ini Sebenarnya bukan modul magisk buat game Tapi modul magisk buat performance Yang dimaksud dengan modul magisk buat performance itu Bisa kalian pakai buat game apa saja Mau game online, game offline, game moba, action, adventure, semua game Jadi intinya apapun game nya Modul nya tetap lah GPU performance versi 9 Jadi sudah seperti iklan Apapun makanannya, minumnya tetap lah Eh gelas Oh iya jom Kalau misalkan kalian sudah memasang module magisk ini Dan mengalami error Bug atau yang semacamnya Kalian bisa komentar aja di bawah video ini Jadi untuk next update Bisa Bang Ojan perbaiki Di bagian mana error nya Terus di bagian mana bug nya Ya intinya sih modul magisk ini sedikit banget buat device yang mengalami break Soalnya isinya juga tidak terlalu banyak Dan tidak bikin Android kalian itu terlalu panas berlebih Jadi sudah seperti gorengan yang benar-benar baru matang Di sini hanya untuk info saja Kalau misalkan modul magisk GPU performance versi 9 ini adalah modul magisk kombinasi Jadi bisa kalian kombinasikan sama modul magisk apa saja Terkecuali kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi perancok kernel manager Ataupun kernel auditor Soalnya kan di dalamnya itu sudah ada fitur untuk mengganti GPU governor dan CPU governor Oke karena di sini kan videonya masih lama Dan sama Bang Ojan bakalan dipercepat Sekalian Bang Ojan juga mau pamit Kalau misalkan memang ada kekurangan Silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar Oke kepada tim yang bertugas Gue Bang Ojan beserta tim sabun pamit undur diri Sampai ketemu di pelaminan mantan zoom Thank you Thank you Bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!